hai 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 semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini dapur desi mau buat cookies choco chip ini rasanya enak banget renyah moto caranya apa aja bahannya yuk tontonin video ini sampai selesai Oh ya sebelumnya jangan lupa subscribe like comment and share terima kasih Hai bahan yang sudah saya siapkan 100 gram choco chip 40 gram gula palem 100 gram gula halus 1 sendok teh baking powder setengah sendok teh vanili bubuk 1 butir telur 125 gram margarin milk butter 200 gram tepung terigu untuk cara pembuatan saya sudah siapkan wadah langsung saja saya masukkan margarin milk butter ini saya pakai blue band saya campur dengan butter wisman boleh juga puli margarin ya gula halus gula palem baking powder panili bubuk kemudian ini saya aduk dengan kecepatan sedang hingga tercampur rata setelah lima menit saya mixer dengan kecepatan sedang hasilnya seperti ini ya mengembang kental sekarang langsung saja saya masukkan telur satu butir kemudian ini saya aduk kembali dengan kecepatan rendah ya hingga tercampur rata setelah tercampur rata seperti ini saya masukkan setengah sendok teh garam ya biar rasanya lebih gurih tepung terigu ini saya pakai merek segitiga biru kemudian ini saya aduk kembali hingga tercampur rata aja ya dengan kecepatan rendah setelah adonannya rata seperti ini kemudian mixernya saya matikan saya lanjut lagi mengaduk dengan spatula supaya bagian pinggirnya rapi ini saya aduk hingga tercampur rata setelah tercampur rata langsung saja cokocipnya saya masukkan ini saya aduk kembali ya hingga cokocipnya rata adonannya memang lembek ya jadi sebaiknya adonan ini akan saya simpan dulu di dalam lemari pendingin selama 30 menit ini saya tutupin dengan plastik warp setelah 30 menit saya simpan di lemari pendingin ini plastiknya saya buka ya nah adonannya seperti ini ya sedikit mengeras kemudian adonannya siap dicetak saya sudah siapkan loyang ini yang sudah saya olesin sedikit margarin tipis-tipis aja ini langsung saja ya adonannya saya ambil ini saya menggunakan takaran sendok aja nah saya ambil satu sendok teh ini saya taruh di atasnya seperti ini ini nggak perlu dipipikan karena dia akan melebar dengan sendirinya ini juga adonannya saya kasih jarak seperti ini ya karena nanti kukisnya itu saat dipanggang dia akan melebar setelah adonannya ditata di dalam loyang kemudian ini akan saya kasih topping lagi ini saya tambahkan dengan choco chip ini saya taruh di atas permukaan adonannya ini makin banyak choco chipnya makin enak ya selanjutnya adonan siap dipanggang saya sudah panaskan oven ini saya pakai suhu 180 derajat api atas bawah ini saya masukkan kukis choco chipnya di bagian rak tengah ini saya panggang selama 15 menit setelah 15 menit saya panggang ini ovennya saya buka nah kue kukis choco chipnya sudah matang ya nah seperti ini hasilnya setelah keluar dari oven ini kuenya masih masih agak lembut ya bagian tengahnya itu nggak apa-apa setelah nanti kuenya dingin dia akan mengeras sendiri dibiarkan aja selama 5 menit di dalam loyang kukis choco chipnya sudah saya taruh di dalam toples karena kalau dibiarkan lama-lama di luar dia cepat lempam nah ini sudah saya masukkan ya ke dalam toples hasilnya tadi 2 toples lebih tapi sebagian di makanan anak saya jadi toplesnya nggak penuh nah ini akan saya cobain dulu nah begini ya bagian atasnya dan bagian bawahnya seperti ini ini akan saya belah ini lembut banget loh ini akan saya cobain bismillahirrahmanirrahim hmm ini enak banget lembut renyah ini anak-anak suka banget loh dengan kukis choco chipnya ini recommended banget eh buat teman-teman cobain di rumah nah untuk teman-teman yang ingin jualan tinggal dikasih label nama aja di atasnya ini untuk mempercantik toples ya ya makasih yang sudah menonton video ini semoga suka dan berumpaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh